Musik Apa namanya resmi mengusung RK dan Suswono? Betul, jadi kita sudah mencabut SK terdahulu terkait dengan pengusungan Pak Anies Rasid Baswedan dan Sohibul Iman Dan kemudian diganti dengan SK yang terbaru yaitu RK Suswono Refli Harun disurati secara terbuka oleh Tifatul Semiring Tifatul merasa pernyataannya terkait Anies dipelintir oleh Refli Harun Gimana cara melintirnya? Ketua Dewan Penasehat DPP PKS Tifatul Semiring merasa geram dengan Refli Hal itu lantaran pernyataannya dalam percara siniar yang digawangnya Refli ternyata dipelintir Tifatul akhirnya memberikan klarifikasi hak jawab saya atas podcast Dr. Refli Harun Masya Allah sekelas Dr. Refli Harun pun ikutan membolak-balik pernyataan saya Ya sudah jelaskan mana yang dibolak-baliknya Mantan Presiden PKS tersebut menjelaskan dalam salah satu sesi Yang merespon pertanyaan dari warganet yang dibacakan pembawa acara Tifatul menjelaskan koalisi perubahan yang mengusung Anies mendapatkan kenaikan kursi di Senayan Namun dibanding PKS partai Nasdem dan PKB paling memperoleh efek ekor jas dalam pengusungan Anies Pasalnya PKS hanya mendapat kenaikan 3 kursi sedangkan Nasdem PKB bertambah 10 kursi Ini kita nyatakan sama kok dalam video-video kita ya Padahal saya menjawab pernyataan akun Budiono bahwa yang dapat koktel efek Anies di Pilpres bukan PKS Tapi Nasdem dan PKB Masing-masing mereka naik 10% 10 kursi Walau demikian yang pertama awal sekali mengusung Anies di Pilgub adalah PKS Sayang gayung tak bersambut Jadi ini klarifikasi dari Tifatul Semiring ya Bahwa yang dapat koktel efek bukan PKS tapi Nasdem dan PKB Wah kok gak mensyukuri Pak Ustadz Kan Allah bilang bersyukurlah maka ku tambah nikmatku Kan nah itu 3 kursi PKS Kenapa gak disyukuri Apa itu dianggap bukan sebagai koktel efek Kalau itu dianggap bukan koktel efek Bukan PKS yang dapat koktel efek Tapi Nasdem dan PKB Boya sekarang buktikan Kenaikan 3 kursi PKS itu dari mana Kalau bukan dari koktel efek Kan begitu gitu Jangan sombong gitu Masa Ustadz sombong Ustadz memang pernah mengatakan Anciklah kan Anda bersikap sombong terhadap orang yang sombong Tapi siapa yang sombong disini kan tidak ada Pak Tifatul yang mengatakan Bahwa kita gak dapat koktel efek Itu 3 kursi dari mana itu Tidak ada kalimat yang melecehkan Anies disitu Lalu Anda ubah menjadi tokoh-tokoh PKS Titik 2 Anies Anda itu tidak berjasa buat PKS Sangat provokatif sekali Kan itu opini Itu opini Refli Harun Menangkap sikap dari PKS Terhadap Anies Baswedan Pokoknya kalau opini Itu bukan fakta Sekarang Tifatul berterus terang Sangat menyayangkan oleh Refli Dia pun tak lagi hormat dengan Dewan Pakar Hukum Tata Negara Ya hormat maka Ustadz ya Wah wah dari semula Anda yang saya anggap negarawan Pak Refli Kapan tuh pernah menganggap Pak Refli negarawan Statementnya dimana Media apa Sekarang mungkin demi Viewer podcast Anda pelintir pernyataan saya Sorry hilang respek saya Pak Hasbunallah wa ni'mal mak wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Yang membuat Tifatul juga geram Ada sejumlah media yang mengutip Pernyataan salah disini Refli menjadi berita Dia pun membagikan tangkapan layar Sejumlah media yang seolah berasal dari Pernyataannya terkait Anies Tapi kan Tidak hanya Ustadz Tifatul yang begitu Pak Hidayat Nurwahin juga kan Kurang lebih sama Mengatakannya Siapa yang Kita gak rugi kok Meninggalkan Anies Baswedan Dan yang lain-lainnya Sampai kader-kader di bawahnya Pada berantem sekarang itu Harusnya kan Pimpinan PKS itu memberikan Sebuah Arahan kepada Kader-kadernya Diam dulu Misalkan ya Kalau saya jadi Elif PKS Semua kader PKS Diam dulu Seminggu saja Jangan Respon apapun Yang ada di media masa Yang ada di grup-grup WhatsApp Kita senyap dulu Dalam seminggu ini Mari kita evaluasi total Apa yang telah kita lakukan Sekaligus strategi Apa yang harus kita Berikan Lakukan untuk Perbaikan PKS ke depan Keren kalau begitu Ini terus di counter Terus di counter Terus pakai pembelaan Pakai pembelaan Ya sulit Padahal di titik yang sama PKS Jakarta Pengen pemilih Anies Dukung RK Suswono Bagaimana ceritanya Jadi ayolah bersikap Lebih dewasa Pak PKS Jangan juga merasa Jumawa gitu Kok kita besar kok Tanpa Anies kita besar kok Tapi buktinya Faktanya hari ini Coba lihat Tidak pernah terjadi Dalam sejarah perjalanan Partai Keadilan Sejahtera Dibahas dengan Sebegitu masif Seperti hari ini Ungkapan kekecewaan Tidak pernah ada Sebesar sekarang Terhadap PKS Pengakuan orang-orang Yang 20 tahun Memilih PKS Dan menyatakan Hari ini goodbye PKS Begitu sangat banyak Kemudian Anda bilang Wah Anda gak pilih PKS Mau ngacak-ngacak PKS Anda tahu dari mana Orang gak pilih PKS Janganlah begitu Jangan sombong Netizen kan kemudian Bilang lo mau Dipetigakan PKS PKS menjadi persoalan Karena PKS lah Partai terakhir Yang dijadikan harapan Oleh rakyat Untuk Membangun Keadilan Dan kesejahtera Karena yang lain itu Udah gak dianggap Yang lain itu Dianggap Munafik semuanya Nah PKS sekarang Ikut-ikutan Itu soalnya Bukannya dia Merda dulu Malah elit-elit PKS sekarang Semua hampir Bicara tentang Anies Baswedan Anda jangan bicara Anies harusnya Anda bicara saja Tentang RK Suswono Anda angkat-angkat saja Itu kampanyekan Itu Saihu Dengan Ilham Habibie Anda perjuangkan itu Harus Wandaru Dan Dhani Jangan ngomongin Anies Kan yang terjadi Sekarang begitu Anies saja Terus dibahas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!